waduh berjoget teman-teman oke jadi busnya ini teman-teman putus-putus karena terapa yang kita gunakan ampernya hanya 200 mili amper apabila kita menggunakan satu amper lagi teman-teman ini akan lebih bagus selamat menikmati kembali lagi di channel sean kreatif kali ini teman-teman kita akan merangkai sebuah amplifier mini menggunakan trafo dengan 200 mili amper oke nah trafo ini akan kita sandingkan dengan modul pam 8403 yang ini teman-teman kenapa kita sandingkan agar busnya lebih mantap oke nah pertama-pertama kita singkirkan teman-temannya kabel ini oke kita singkirkan nah coba perhatikan trafo ini teman-teman dimana trafo ini memiliki 200 mili amper disini dapat kita perhatikan 6V 6V 7,5 dan 7,5 nah trafo yang kita gunakan trafo CT bukan engkel teman-temannya CT ini adalah bagian sekundernya oke dan dibalik ini adalah bagian primernya atau kita menggunakan arus PLN 220V oke teman-teman nah lalu perhatikan disini ada dua buah dioda dimana dioda ini diodain 4002 dengan 1 ampere oke kita pergunakan 2 buah oke teman-teman ya biar lebih aman teman-teman apabila menggunakan trafo ini harus diatas ampernya trafo contoh trafo ini kapasitasnya 200 mili amper maka kita gunakan dioda diatas trafo ini agar kenapa agar lebih aman teman-teman ya oke nah pertama kita rakit terlebih dahulu bagian dioda ini ke trafo ini nah kita akan solder ke bagian 6V teman-teman ya 6V kenapa 6V karena ini cukup kecil teman-teman kalau 7,5V terlalu tinggi kita ambil ke 6V kita solder perhatikan pergelangan putih ini ke arah output teman-teman ya ke arah sini oke kemudian satu lagi kita solder ke 6V oke coba diperhatikan teman-teman disini ada pergelangan warna putih dan ini warna putih kita arahkan ke arah output jangan ke arah sana teman-teman ya arah output ini nanti menjadi positifnya oke kemudian antara ujung dioda 1 dan dioda 2 kita satukan seperti ini oke teman-teman kita solder oke coba diperhatikan teman-teman nah dioda 1 dan dioda 2 telah kita hubungkan ujungnya ini nanti menjadi positifnya dan negatifnya kita ambil dari bagian tengah-tengah ini bagian CT teman-teman ya nah disini akan kita hubungkan elko nya oke coba perhatikan nah elko ini teman-teman kita menggunakan 1000 mikrofarab dengan kapasitas 25V dapat diperhatikan teman-teman oke lalu diperhatikan lagi bagian garis ini adalah negatifnya yang ini teman-teman ini negatifnya dan bagian yang polos ini adalah positifnya oke ini bagian negatifnya yang ada tanda garis ini dan ini positifnya yang tidak ada tanda garis teman-teman ya jadi polos jangan sampai terbalik teman-teman apabila terbalik rakitan kita bisa rusak jadi kita arahkan negatif ini ke CT ini ini jadi seperti ini teman-teman ke sini teman-teman ya CT negatifnya ini ke CT ini jadi begini oke kita solder kemudian ujung elko ini yang ini kita hubungkan ke positif diode ini jadi seperti ini teman-teman kita satukan seperti ini nah oke teman-teman kita solder oke nah hasilnya seperti ini dapat diperhatikan teman-teman jadi elko ini positifnya yang polos kita hubungkan ke bagian ujung diode ini nah ini menjadi positifnya kemudian negatif elko ini kita ambil dari CT yang di tengah-tengah ini oke dapat diperhatikan teman-teman nah seperti ini nah selanjutnya kita akan hubungkan modul PAM 8403 ke bagian elko ini oke teman-teman kita ambil alatnya nah coba diperhatikan teman-teman ini sengaja sudah saya rangkai agar mempercepat kita dalam pembahasan modul ini oke nah disini saya terangkan coba perhatikan nah ini adalah modul 8403 oke nah bagian yang kanan ini teman-teman ini adalah speker bagian kanan positif warna merah dan negatif warna hitam ini buat spekernya oke kemudian yang sebelah ini speker sebelah kiri positifnya kabel warna merah dan negatifnya kabel warna hitam jadi ini speker sebelah kanan dan ini speker sebelah kiri oke teman-teman nah seperti ini saya kasih tau teman-teman ya ini kabelnya oke kita arahkan kesini nah jadi ke speker ini oke teman-teman nah ini kabelnya arahnya ke kanan dan satu lagi yang ini ke kiri oke warna merah positif dan warna hitam negatif kemudian speker satu lagi positifnya warna merah dan negatifnya warna hitam oke kemudian kita perhatikan bagian yang tiga ini teman-teman yang ini ini adalah jack hp nah kabel ini nanti yang kita hubungkan ke hp untuk memutar mp3 nya oke teman-teman nah disini kita perhatikan bagian R ini adalah positifnya bagian L ini juga positifnya jadi ada dua teman-teman R dan L ini positifnya kemudian yang tengah-tengah ini adalah ground atau negatifnya oke teman-teman sekali lagi saya ulang R dan L ini adalah positifnya kanan dan kiri jadi kabelnya bisa bolak-balik teman-teman ya khusus untuk positifnya oke L, R ini positifnya lalu yang di tengah ini adalah negatifnya oke diingat teman-teman ya di tengah ini adalah groundnya nah kemudian kabel yang ini sisanya teman-teman yang ini akan kita hubungkan ke trafo ini kita hubungkan coba diperhatikan bagian negatif ini kabel warna hitam oke kita hubungkan ke bagian negatifnya kita solder oke kemudian kabel positif ini oke teman-teman yang ini kita hubungkan ke bagian diode ini sebagai positifnya kita hubungkan seperti ini teman-teman kita solder lagi teman-teman ya oke saya terangkan kembali teman-teman coba perhatikan kabel warna merah ini oke yang ini yang 5V positifnya terhubung ke bagian ujung elko ini oke ini sebagai positif kemudian kabel warna hitam ini negatifnya kita ambil atau kita hubungkan ke bagian CT ini yang tengah-tengah oke lalu yang 3 ini teman-teman ini sebagai colokan HP teman-teman ya agar nanti kita memutar MP3 nya oke teman-teman lalu yang 2 ini ini bagian speaker sebelah kanan dan ini bagian speaker sebelah kiri oke bagian sekundernya kita sudah selesai kita akan rakit bagian tegangan arus AC nya oke teman-teman yang ini nah yang ini teman-teman ya oke kita ambil kabelnya kabelnya yang ini teman-teman oke kita soldarkan nah coba perhatikan teman-teman kabel PLN ini boleh bolak-balik kabel warna coklat kesini boleh kabel warna coklat yang juga kesini boleh jadi tidak masalah teman-teman ya kenapa karena arus AC itu adalah arus bolak-balik oke jadi kita hubungkan saja kabel coklatnya kesini berlebih mudah atau kabel warna biru dulu kita solder kemudian kabel warna coklatnya yang ini kita hubungkan teman-teman seperti ini oke nah coba kita perhatikan kabel AC ini atau kabel tegangan arus 220V ini kita arahkan ke angka 0 kabel warna biru lalu kabel 1 lagi ke 220V kenapa kita arahkan kesini karena standar Indonesia memakai 220V oke nah ini sudah selesai teman-teman tinggal kita coba kita ambil hp-nya teman-teman ya oke kita ambil hp-nya nah ini hp-nya kita colokkan terlebih dahulu teman-teman nah coba kita perhatikan apabila kita sentuh dia akan bunyi tuh ternyata teman-teman disini nah ini menandakan bahwa rangkaian kita berhasil oke tinggal kita colokkan ke hp ini teman-teman kita colokkan oke kita putar teman-teman ya lagunya nah coba diperhatikan teman-teman mantep oke kita ganti yang lain nah ini kenapa bass-nya seperti ini karena kita menggunakan trafo kecil teman-teman kalau trafonya 1 amper ini makin mantap oke tapi juga udah lumayan dibantu dengan pump 8403 mantep teman-teman oke oke wow waduh berjoget teman-teman oke jadi bass-nya ini teman-teman putus-putus karena trafo yang kita gunakan ampernya hanya 200 mA apabila kita menggunakan 1 amper aja teman-teman ini akan lebih bagus oke teman-teman terima kasih banyak kita akan ketemu di video berikutnya sampai berjumpa lagi selamat menikmati selamat menikmati